Aku minta nama kamu tulis di kertas ya, dia bilang kayak gitu Oh, oke, aku bilang kayak gitu Terus dia datang lagi, sama ini tanggal lahir kamu, dia bilang kayak gitu Aku pikir, kalau nama sama tanggal lahir itu kan hampir sama ya Kayak bisa dikatakan bisa minta kayak pasport gitu ya Jadi aku, kenapa aku bilang kayak gitu Kok tiba-tiba kayak gini gitu kan Wah, jangan-jangan ada yang gak beres aku bilang kayak gitu Yeay, yeay, yeay Balik maning sayang Oke, welcome to my channel Apa kabar guys? Malam minggu Semoga happy-happy saja Hilang malam, malam minggu tiba Anak kemuda mengatur rencana Bacan yang mana Yang mana-mana Giliran jumpa Oke guys Laktu karantina saya tinggal satu minggu Lebaran saya keluar Amin Mudah-mudahan boleh Orang saya ngomong dari tanggal awal bulan sampai sekarang aja belum di jawab Ini sudah berhayal banyak guys Berhayal banyak kalau saya diizinkan keluar Saya mau ini, mau itu, saya mau kayak gini, saya mau kayak gitu Saya mau kesana, saya mau kesini Ternyata Cuma berhayal guys Ngerti berhayal Belum ada jawaban boleh apa-apa Ini seperti biasa, sampai jam 7 guys Aku disuruh tukuk soft drink Aku Hari ini agak lelah Karena ngeredek, saya sudah lapar guys Saya sudah lapar tapi Boe Juregan masak ulang masang Belum waktunya makan Jadi Ya jadi Aku harus menunggu Biar selesai masak Terus kita makan bareng Oke Nah Terus itu aku tuh merasa Kayaknya ada yang aneh Terus Bukan cuma itu Terus itu juga merasa Nggak biasa-biasanya gini loh Nah Mungkin Misalnya Nggak kayak biasanya Makanya aku bingung Tiba-tiba bapakku tuh bilang kayak gini Aku minta Nama Nama kamu Tulis di kertas ya Dia bilang kayak gitu Oh Oke Aku bilang kayak gitu Terus dia datang lagi Sama ini Tanggal lahir kamu Dia bilang kayak gitu Aku pikir Kalau nama Sama tanggal lahir itu kan Hampir sama ya Kayak Bisa dikatakan Bisa 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 minta kayak 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 pasport gitu ya Jadi aku Kenapa Aku bilang kayak gitu Kok tiba-tiba kayak gini Gitu kan Wah Jangan-jangan Ada yang gak beres Aku bilang kayak gitu Perasaan aku kerja Udah baik-baik aja Gitu kan Terus Tiba-tiba Tiba-tiba Dia minta nama aku Nama panjangku Terus Minta Tanggal lahirku Setelah itu Dia Minta ID card ku Terus di foto Sama dia Nah disitu Saya ngeredek guys Ngeredeknya kayak gini Gara-gara Aku tuh kan Abisnya terika Bukan abisnya terika Saya tuh Nyetrika Gitu ya Nah memang Saya Ngobongin Bajunya Mbokku Gitu loh Memang sih Gak cuma sekali Gitu loh Ini yang ketiga kalinya Aku ngobongin Karena bajunya itu tipis-tipis banget Gitu loh Terlalu panas juga Gak bisa Terus kalau pakai medium Itu kan Dia gak bisa licin Gitu loh Bajunya itu Jadi kan susah Gitu loh Nah disitu Hasil yang pertama Aku nyetrika itu Memang baju baru Warna hitam Itu udah lama Udah hampir setahun yang lalu Terus Dia bilang Kamu kalau kayak gini lagi Kita potong gajimu Aku deem Itu baju baru Memang gosok Agak kepanasan dikit Memang Karena kalau baju Kayak tisu Itu kan susah sih ya Kayak tisu gitu Susah Jadi Kalau panas ya Kepanasan Kalau dia Medium juga Gak terlalu Gak terlalu licin Jadi kan Serba bingung Gitu Kalau gosok baju Kecuali Kalau gosokannya Yang steam Mungkin enak Gitu loh ya Nah Yang kedua kalinya Itu memang Dia keluar dari Mesin cuci Itu memang Sudah bolong Gitu loh Jadi Saya ngomong Sama dia itu Memang Saya juga Telat Ngomongnya Pas saya gosok Kenapa Gak pas saya jemur Gitu loh Jadi kan Dia pasti mengira Aku yang mengobongkan Gitu loh Aku yang Merusakkan Gitu loh Nah terus Itu kejadian Sudah lama banget Nah terus Yang ketiga ini Kemarin Waktu hari Kamis Saya nyetrika Gitu loh Nah disitu tuh Bajunya Gak baru sih Ya menurut saya Gak seberapa Mahal juga lah ya Paling harga Harga Seratus Gitu lah Disitu Yang pertama itu Aku gosok Itu memang Gak Gak terlalu Panas Jadi gak licin Baju Baju tisu Kan susah Terus aku Tak agak Panasin dikit Terus tak coba Menurut saya juga gak seberapa Terus giliran Tak gosok Serat Gitu tuh langsung Nyus Ya sebenarnya Gak rusak Cuman Dia gak kusut Gak apa Cuman kalau kepanasan Terlalu keriting Tapi gak parah juga Keritingnya tuh Gak parah Nah setelah itu Gak seharinya Gitu Bapakku tuh Minta Minta nomor KTPku Terus Minta nomor Panjangku Minta tanggal lahirku Disitu aku tuh Gereg-gereg guys Gereg-geregnya gimana Gitu loh Apa kira-kira Aku mau dipiliin tiket pulang Ya Aku bilang Gitu Dan juga Gak biasanya Orangnya kayak gini Gitu loh Aku bingung Terus ya Aku kasih loh Dipoto Sama dia KTPnya Disitu nama juga Saya dicatat Tagal lahir saya dicatat Terus nomor KTP Saya juga dicatat Disitu saya Bingung Kerja pun Aku gak semangat Terus Aku kerja juga Kepikiran Gitu kan Jadi Aku tuh Bingung Gitu loh Nah Ternyata Ini Hari Minggu ya Nah hari Minggu Tadi tuh Dia juga Biasanya tuh Aku tuh Bersin kamar Dia tuh akhir Toilet apalagi Itu paling akhir Kalau punya dia Karena yang paling utama Itu yang saya lakukan Itu Kalau udah Mbah saya pergi Biasanya Mbah saya tuh Memang perginya Jam 10 Gitu ya Itu pergi Buat olahraga Buat eksersis Gitu ya Nah tadi Itu Mbah saya tuh Keluarnya udah Setengah 12 Gitu ya Jadi saya bersihin Kamar dia itu Ya udah telat Udah siang Gitu loh Excuse me Nah disitu Saya tuh Kerja cepet-cepet Terus saya tuh Mau ngusek Wc-nya si Mbah Karena Mbah tuh Kalau pulang Belum beres Dia gak enak hati Karena aku Perginya agak lama Aku beri kamu waktu Aku cuma pengen Kalau aku pulang Kamar aku bersih Sama toilet aku bersih Dia bilang Kenapa Kalau tau Waktunya aku jam pulang Belum bersih Gitu loh Nah disitu kan Aku mikir Oh iya Aku kerja cepet Nah ini juga Tak beres yang cepet Jadi kalau Mbah pulang Semuanya udah bersih Nah aku udah selesai Sabu debu Sama ngepel Belum selesai lah Ngepelnya itu Mbah saya bilang Kayak gini Nanti setelah Kamarannya Mbah beres Dia bilang Jangan cuci toilet dulu ya Dia bilang Kayak gitu Kenapa Nanti Mbah pulang Belum kelar Geger lagi Aku bilang Kayak gitu Enggak kamu cuci Anu kamar mandiku Dulu aja Aku disini Ternyata Ternyata lagi Enggak biasanya Orang itu kayak gitu Ada apa Aku berpikir Kerja itu Yaudah lah Kalau memang Ibaratnya Aku mikir Kemarin dia Udah minta KTPku Namaku Tahun lahirku Nomor KTPku Udah aku kasih Kalau memang Dia udah Enggak Enggak ini Lagi sama saya Dia minta Aku kerja cepet Terus kalau aku Misalnya mau dibuang Juga gak apa-apa Aku udah ikas Aku udah rela Nah setelah itu Aku tuh Mirusin kamar Mua udah kelar Aku Langsung Muci Kamar mandinya Dia Dia minta Ini dicuci bersih Gak biasanya juga Ini dikeluarin Dilap Terus dibalikin lagi Terus yang di Kamar mandi Dalam itu Kayak sabun-sabunnya itu Kamu keluarin aja Lap kering Dan kamu taruh Di samping sini Dia bilang kayak gitu Kamu jangan pindah-pindah lagi Dia bilang Pokoknya keringin aja Di situ Dia bilang kayak gitu Nah terus Oke ya Aku bilang gitu Jadi aku tuh Selama disini Hampir dua tahun Belum pernah Bongkar toilet Sampai semuanya Dikeluarin Semuanya dilap Jam dua belas Tepat Bayangin aja Di situ aku mikir Kenapa Biasanya kayak gini Aku tuh kerja Sanggir It's okay Aku bilang kayak gitu Kalaupun Ya Dia Aku Dia mau Aku kerja cepet Dan end story Aku gak apa-apa Aku bilang kayak gitu Nah Ternyata Kamar mandi Dia itu Sudah kelar Aku udah bilang Kamar mandinya udah kelar Aku bilang gitu Ini barangnya mau dibalikin lagi Enggak Enggak usah Dibilang Biarin dikeringin Setelah situ aja Dia bilang gitu Nah Udah itu Saya kerja udah Kacau lah Kerja saya itu Udah gak karuan lagi Saya mau gimana Aku mau apa Aku gak tau Karena kerjaan saya udah kacau Nah terus pada akhirnya Saya mau ngecilak Di kamar mandinya Mbah Sekalian cuci toiletnya Mbah Dia dateng Ketok-kentok Nyapoh Aku bilang Dia itu Bawa kertas kayak gini Aku itu dibawain kertas kayak gini Itu udah Aku tuh Karena itu misalnya Gede kan Yang ditunjukin Dia itu gede kayak gini Aku gak tau lah Bacanya juga Apa gitu kan Aku bilang Ya Allah Ada apa Aku bilang Dia bilang Apa itu Aku bilang kayak gitu Dan ternyata Dia itu ngomong Dibaca dulu Di baliknya Jangan kamu nulis Membaca tulisan ini Dibaca dulu baliknya Dia bilang gitu Ini Kamu baca ya Dia bilang gitu Terus aku baca Terus Akhirnya Dia nunjukin Yang terakhir tuh ini Sudah ditulisin juga Sama dia Dan ternyata Dia tuh mau ngasih ini Nih Mana sih Ini Ini tuh Ceritanya Maskera dari pemerintah Nah Maskera dari pemerintah ini Bisa dicuci Selama 60 kali Bisa dicuci Kering Kering cuci pake Cuci Kering pake Pake Cuci kering Cuci kering pake Maksudnya kayak gitu Kalau abis dipake sehari Kita cuci Kita simpen Maksudnya kalau mau pake lagi Udah bersih Maksudnya ya Kalau abis dipake Itu harus dicuci Dibilang kayak gitu Jangan sampai enggak Kalau enggak juga Nggak ada gunanya Nah terus dia bilang Kamu baca ini Dia bilang kayak gitu Terus aku Dengerin Dibaca Aku mau denger Ya terus aku baca loh Hand wash the mask in the cold water Terus aku mana Do not remove the filter Terus aku mana Do not to use the bleach Terus aku mana Do not to switch or ring Oh iya Do not iron Dia itu Memberin saya masker ini Itu wanti-wantinya itu Banyak sekali Sampai kayak gini pun Dia tuh minta dibacain Saya yang baca Biar saya yang paham Dia denger Dan dia ngerti Jadi aku enggak perlu ngomong sama kamu Kamu udah ngerti sendiri Oke Dia bilang kayak gitu You follow the interaction Oke Dia bilang kayak gitu Yo aku bilang kayak gitu Nah terus aku inget Aku inget ini Terus aku teriak Bok Aku bilang kayak gitu Oh alah Bapak dia ini Jauh Manu Jenengku KTPku Tanggal lahir Dia Ikit Oh bok Nah Jadi ini Gue Behatiku Kelu Begore Legonya gimana Ya aku tuh Fikiranku yang Kacau-kacau Itu ternyata Endingnya Itu aku Enggak bener Feeling Minggu Ternyata Dia itu Mintain nomor KTPku Mintain namaku Mintain tanggal lahirku Dan ngambil foto Ngambil foto KTPku Ternyata Identitasku itu Disetorin ke Government Hongkong Biar saya itu Mendapatkan bantuan Nah gitu loh Bantuan ternyata Berbentuk masker Cuma dikasih Sehelai Gitu loh Ini ya Saya ucapkan Terima kasih Buat Government Hongkong Yang telah Perduli Kepada TKW Kepada Ya seluruh TKW Yang mendapatkan Ini ya Pokoknya saya Merasa Bersyukur banget Karena Julegan saya itu Perduli dengan Saya Menyodorkan ID saya Untuk mendapatkan Bantuan masker Walaupun Saya hanya Seorang TKW Saya bangga Disitu Karena Ternyata Feeling saya itu Selama ini Enggak bener Saya sudah Ketakutan Penduluan Dengan hal-hal Yang Apa ya Menurut saya Hal-hal yang Pikiran saya Negatif Dan ternyata Tidak sesuai dengan Pikiran saya Ternyata Dia mempunyai Tujuan baik Buat saya Saya itu Sangat berterima kasih Sekali Karena Ternyata Orang Hongkong Masih peduli juga Terhadap TKW Ya itu Yang menyodorkan Bapak saya Agar saya Mendapatkan Bantuan Masker Walaupun Satu hal Saya itu Berterima Terima kasih Sekali Karena apa Ya itu Tadi Ternyata Perbuli Sama TKW Nah Disitu Buat kawan-kawan Apakah Kalian Mendapatkan Bantuan Kayak gini Kayak saya Apakah Endoro Juragan Kalian Minta ID Minta nama Minta tanggal Lahir Ataupun Minta nomor KTP Kamu Kalaupun Kalaupun Ia Berarti Kamu Dikasih Kayak Gini Kamu Mendapatkan Kayak Gini Tapi Kalau Juragan Kalian Tidak Meminta Semua Itu Kamu Tidak Mempunyai Ini Nah Disini Guys Ini Tutorial Review Aku Memberitahu Pada Kalian Ini Seminggu Yang Lalu Memang Bapak Saya Minta Semua Identitas Saya Ternyata Saya Mendapatkan Ini Jadi Ending Saya Salah Tapsir Bersama Mereka Jadi Saya Sudah Plong Banget Minggu Sudah Akhir Dan Sekarang Sudah Malam Senin Besok Mulai Kerja Lagi Semangat Lagi Doahan Saya Mudah Mudahan Lebaran Hari Minggu Besok Saya Diizinkan Keluar Dan Kita Bisa Bersalam Salaman Berjabat Tangan Minal Aizin Malfa Aizin Maaf Dan Fatin Jadi Aku Sebenarnya Ada Kesempatan Kalau Misalnya Hari Minggu Besok Saya Diizinkan Keluar Dan Berketepatan Dengan Sholat Idul Fitri Sebenarnya Aku Pengen Banget Ikut Aku Sudah Berencana Dari Jauh Hari Dari Puasa Pertama Itu Sudah Mikir Kalau Barang 24 Minggu Mudah Mudah Saya Bisa Jolat Ternyata Dari Governance Tidak 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 Mengizinkan Atas Colat Id Gede Jakarta Kita Masih Mengalami COVID-19 Jadi Harapan Saya Keluar Sia Sia Kalau Saya Dikasih Keluar Dan Itu Saya Masih Berdoa Saya Dikasih Keluar Apa Nggak Intinya Seperti Itu Mudah Mudahan Saya Keluar Doain Saya Okey Thank you For Watching Check It Out